Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Stefanino dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang MailChimp ya mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti video kita sebelumnya yaitu bagaimana cara mendaftar di MailChimp dan juga apakah itu MailChimp ya Anda bisa langsung klik aja link di atas ya Anda klik, ada judul di atas Anda tinggal klik aja dan Anda ikuti dulu ya 5 cara mendaftar dan menggunakan MailChimp ini tapi jika Anda sudah mengikutinya dan Anda ingin lanjut ke tahap selanjutnya yaitu bagaimana Anda bisa mengupload, mengimport atau mengimport email customer Anda dan Anda juga bisa mengirim email, membuat campaign bagaimana caranya ya di video ini akan saya bahas semua, akan saya jelaskan semua tutorialnya sehingga Anda bisa menggunakan MailChimp ini secara gratisan jangan teman-teman oke baik, kita langsung masuk ya ke materinya bagaimana Anda bisa mengimport dan juga mengupload alamat email Anda, alamat email customer Anda dan juga bagaimana Anda membuat campaign, mengirim email ke customer Anda ya nanti kita akan belajar itu semua dan yang pasti bagi Anda yang sedang menjalankan usaha, khususnya yang masih baru usahanya Anda bisa menggunakan MailChimp ini, karena MailChimp ini kalau untuk 2000 email saja masih gratisan ya jadi Anda bisa manfaatkan versi gratisannya untuk customer Anda ya 2000 customer, itu lumayan loh, ya teman-teman kalau benar-benar sudah punya 2000 customer itu bisnis Anda berarti sudah besar, sudah lumayan hasilnya pastinya ya tapi ya kita step by step, pelan-pelan ya mungkin dari 20-30 email dulu customer Anda ya nanti Anda bisa dapatkan lagi customer tambahan lagi, ya lama-lama Anda bisa bisnis Anda akan bisa besar oke kita langsung masuk ya, bagaimana cara Anda mengupload atau mengimport alamat email customer Anda yang sudah ada ya sehingga Anda bisa membuat konten atau Anda ingin memberikan informasi sekaligus kepada mereka menggunakan email ya Anda bisa uploadnya dari sini ya Anda lihat di sini ada menu ya, ada menu audience Anda klik menu audience dan kemudian di sini akan muncul ya dashboardnya ya di sini ada Anda juga bisa membuat form yang bisa diintegrasikan ke website Anda ya mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa buatkan juga bagaimana cara mengintegrasikan ya form ini ke website Anda ya bagi Anda yang memiliki website terus juga create post juga Anda bisa ke multiple channel ya mungkin bisa kemana aja nih ya ke Facebook apa ya nanti-nanti coba aja terus create social ad Anda juga bisa memasang iklan langsung dari melchimin ini karena melchimin ini sudah terintegrasi dengan banyak platform ya jadi ini memang platform email marketing yang mendunia ya jadi sudah banyak yang kerjasama dengan mereka nah untuk uploadnya ya kita kembali lagi cara untuk uploadnya adalah Anda klik dari sini ya connect at your contact oke nah di sini ada tiga pilihan ya Anda bisa import from another service artinya Anda punya email marketing lain misalnya sebelumnya gitu ya Anda mau pindahkan ke MailChimp ya Anda tinggal connect di sini dan Anda tinggal continue nanti ada pilihan selanjutnya tapi kalau Anda ingin upload ya ini kita yang akan kita bahas materinya adalah Anda sudah punya alamat emailnya ya Anda belum ada email marketing apapun Anda baru mencoba di MailChimp dan Anda punya alamat email customer Anda Anda mau upload ya Anda bisa pilih dari sini ya atau juga bisa secara manual kalau Anda mau copy paste juga bisa pilih di sini ya tapi di sini yang akan kita bahas adalah Anda mengupload file yang sudah ada dari customer Anda file apa yang bisa Anda upload adalah file csv teman-teman ya ya csv ini adalah format sebenarnya Excel ya file Excel yang formatnya Anda save menjadi csv ya ini nanti saya kasih contoh ya untuk file nya oke nah ini berikut kita coba klik dulu dan continue nah oke nah di sini tinggal kita browse dari komputer kita nah berikut ini adalah file nya ya ini saya coba buka teman-teman bisa lihat seperti apa sih file nya oke nah ini berikut file nya ya ini file yang csv itu seperti ini teman-teman jadi satu kolom ini ya username atau full name nya dan email address ya atau Anda bisa tambahkan lagi mungkin di sini mau phone number lah misalkan ya yang pasti dia satu kolom satu kolom ini lah ya file nya ya datanya satu kolom ini yang Anda buat lagi di sini macam-macam ada move phone number nanti mau masukkan lagi value value misalkan dia pernah membeli produk Anda dengan harga berapa yaitu value nya Anda bisa masukkan dalam bentuk lupiah misalkan atau dalam bentuk dolar ya tergantung Anda apa namanya menggunakan mata uang apa ya dan ini kita mengikuti ya dari dari yang title di atas ini full name dulu urutannya baru email dan disini namanya ya full name nya dan berikutnya adalah email nya ya kalau sandainya Anda mau tambahkan nomor telepon ya setelah Anda tambahkan disini Anda buat lagi koma nomor telepon nya ya plus 62 sekian 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 gitu ya itu kalau kode area ini Indonesia oke nah ini seperti ini ya email nya seperti ini dan Anda save format nya ke ini teman-teman ya koma delimited csv csv utf ya utf 8 ya teman-teman pilih yang ini ya bukan yang ini ini juga ada csv nya ada yang ms-dos ada yang macintos ya kita kan bukan macintos kalau saya pakenya windows ya ini juga ada yang biasa ya csv tapi teman-teman pilih yang ini ya utf 8 oke dan kemudian teman-teman save ya setelah Anda buat seperti ini ya Anda bikin satu kolom dulu ya sudah seperti ini barulah bisa dibaca ya baru bisa dibaca oleh email marketing manapun ya nggak hanya MailChimp saja ya Anda menggunakan email marketing lokal pun misalkan ini tetap bentuknya csv ya ya atau Anda txt ya txt juga bisa ya Anda buat dari node Anda ya Anda bikin formatnya seperti tadi ya full name terus email full name koma email terus koma lagi nomor telepon juga bisa pakai txt dan kemudian ini kita continue ya klik ya oke ya ini statusnya subscribe subscribe don subscribe clean ya disini kita pilih aja subscribe pakai saja dia sudah non subscribe belangan email marketingan Anda kemudian jika Anda sudah pernah upload file yang sama tapi ada tambahan lagi mungkin alamat email baru Anda bisa klik ini tambahannya update any existing contact misalkan kontak yang lama ada perubahan Anda bisa update disini tapi ini kan baru ya saya baru upload jadi kita langsung continue saja oke selanjutnya kita membuat tag artinya tag ini adalah tanda lah ya Anda membuat tanda untuk listing atau alamat email list yang Anda upload ini ya mungkin ini misal ini adalah alamat email dari customer Anda produk apa misalkan produk kaos Anda bikin aja jadi ketika Anda mau mengirim email kepada kontak Anda atau pada listing email Anda yang khusus misalkan hanya orang-orang yang membeli kaos produk Anda aja Anda tinggal cari dari tagnya ini ya akan memudahkan Anda untuk mencari orang-orang yang sudah Anda buat kategorinya misalkan ini kaos gitu ya kita continue oke atau mau pilih ini Anda customer ya Anda bisa pilih semau Anda sih yang bebas aja ini sih oke dan lalu kemudian continue oke nah disini langsung tolong match order contact oke oke ini full namenya udah bener kan ini email addressnya dia udah sesuai tempatnya ya sudah terbaca oleh MailChimp dan kemudian tinggal tag import oke fit untuk import totalnya udah sekian lantar dan kita complete import oke nah ini butuh waktu ya untuk MailChimp menyelesaikan import alamatnya ya nanti kita tunggu aja cuman dia akan terus berproses sampai semuanya sudah terupload ya dan kalau MailChimp ini mungkin akan dikirim email juga ya karena kalau sudah terkirim semua kontak 73 oke ya oke ini kita anggap aja ini sudah di upload semua next adalah bagaimana caranya kita mengirim email atau Anda membuat campaign Anda membuat promosi penawaran atau Anda ingin sekedar membeli informasi atau Anda ingin mengirimkan artikel yang nanti akan connect langsung ke website Anda seperti itu apapun ya bagaimana funneling bisnis Anda ya Anda tinggal buat campaign emailnya dari sini create email oke nah disini ada pilihan Anda membuat landing page ya nombor 1 pusing membuat landing page bisa dari MailChimp atau Anda ingin embed form ya juga bisa ya kalau Anda sudah ada formnya Anda ingin embed supaya orang subscribe bisa juga atau orang ngemesang ya tapi dengan menggunakan form dulu misalkan ya atau kita desain email ya ini kita coba desain email oke disini juga ada pilihan nih teman-teman automation ya saya sudah keburu pencet ya keburu pindah tapi tidak apa-apa nanti teman-teman coba cek aja nah oke ya nah ini belum ada judulnya tidak Anda buat judul campaign Anda tujuannya supaya Anda gampang memasihnya oke shipping misalnya apa ya kaos enggak ada produk ingin menawarkan apalah ya oke mungkin promo kaos oke save ya ini ini datanya yang sudah Anda upload tadi dia sudah otomatis muncul ya audiensnya nanti ada disini ya datanya kalau Anda sudah upload lagi upload lagi gitu ya nanti akan muncul disini listnya oke dan Anda juga bisa menggunakan tag ya 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 nah ini banyak pilihan ya teman-teman bisa lihat ya ya kemudian for you oke merge tag full name oke ini add merge tag to display your recipient name to make it mau personal jadi di judul email Anda nanti nama dari customer Anda sudah otomatis muncul gitu lah ya namanya akan muncul jadi biar lebih profesional dan tidak dianggap spam gitu nah ini kita coba save aja oke Anda mau buat formnya disini ini dari email saya nanti tinggal ubah dan subjeknya kita buat subjeknya disini oke kita buat subjeknya omokaus gratis 7 ya ini pencual aja ya nah terus kemudian ini private text appears in inbox after the subject line jadi kalau alamat email biasanya ada judul dan terus dibawahnya apa sih gitu kan orang biasanya anda muncul ya misalkan mungkin di jemil anda anda bisa tambahkan disini ya kalau memulah terbatas terbatas oke oke subjeknya sudah dan kemudian desain email ada tinggal klik disini nah ada tinggal pilih nih mau classic builder atau mau yang new builder masih versi beta kita coba yang classic dulu aja nah oke nah disini muncul classic template ya template-template yang layoutnya seperti ini ya anda bisa pilih nanti lewatnya yang ada dua gambar satu gambar full ini logo gitu ya anda tinggal pilih atau dia agak ramping satu block gitu ya atau anda mau yang cuma simple text aja kita coba yang simple text aja oke inilah yang simple textnya ya teman-teman bisa langsung merubah disini ya anda tinggal klik saja dan anda tinggal ketik ya promo nya apa ya tidak buat dan kemudian disini juga anda habis atur ya untuk copyrightnya dan email address anda ya ini biarkan saja dia sudah otomatis nih ya film company-nya sesuai dengan anda daftar di email macamnya apa ya dan anda ingin tambahkan yang lain-lainnya bisa ya anda tidak pilih ya bisa pilih dari sini ya anda memasukkan gambar atau grup gambar image card image dan text social follow anda bisa masukkan di bawah mungkin ya disini oke ya atau anda bisa naikkan ke atas sini oke jadi anda bisa buat disini URL dari fanpage atau social media anda ya nanti anda bisa pilih disini ya anda rupa-rupa aja anda mau daftar apa masukkan daftarnya disini apa aja ya oke dan save kembali lagi anda bisa pilih lagi di video ini garis pembatas ya anda mau masukkan produk juga bisa disini ya ini ada produknya atau anda ingin masukkan kode HTML juga bisa ya ada promo code anda juga bisa disini buat promo code-nya ya nanti anda coba-coba aja ya setelah itu anda tinggal continue oke email sudah jadi dan anda mau tampilkan di Facebook ini ada video bisa di Twitter Instagram ya ini tinggal connect aja dulu ya oke nah ini disini anda bisa setting tracking-nya ya jangan bisa tracking ini replies justin box kalau ada video anda bisa auto-confort video terus anda klik link tracking-nya ini bisa anda kasih hashtag-nya kaos promo kaos apa itu misalnya trackpoint text-free atau e-commerce dan itu kita juga ada save nah oke dan jika sudah ya semua sudah sudah tinggal langsung klik send ya dan email anda ini akan langsung terkirim ke 2000 listing email anda dimanapun mereka berada langsung terkirim ya dan nanti anda tinggal bisa lihat di dashboard anda anda bisa kontrol siapa saja yang buka emailnya siapa saja yang yang ngeklik link dari email anda anda nanti bisa ngeceknya langsung di dashboard anda ya atau jika anda ingin finish later anda bisa klik finish later atau anda bisa buat schedule lagi disini untuk tayangnya kapan jadi anda bisa atur disini oke demikian ya tutorial lanjutan dari MailChimp yaitu bagaimana anda mengupload mengimport alamat email dari customer anda dan juga bagaimana anda mengirim email untuk mereka ya mungkin next kita akan buat lanjutannya lagi ya ditunggu saja videonya ya oke jika anda ada pertanyaan ataupun anda saran anda miliki saran anda bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya dan secepat mungkin kita akan usahakan untuk membalas semua komentar-komentar anda oke terima kasih teman-teman ya salam sukses selalu buat anda dan sampai berjumpa di lain kesempatan thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati